Intro Wal-Hai'atu Berikutnya Wal-Hai'atu Sunnah Hayat Nah, sekarang bagaimana? Hukumnya kalau meninggalkan Sunnah Hayat Sunnah 2 Bang Nur ya Ada Sunnah Abu'ad, ada Sunnah Hayat Kalau Sunnah Hayat gimana itu? La Ya'udu Ileyha Ba'da Tarkihah Tidak mengulang, tidak kembali Ileyha kepada Sunnah Hayat Ba'da Tarkihah setelah meninggalkannya Contohnya apa? Orang yang meninggalkan doa iftithah Sunnah Hayat apa? Doa iftithah Apa lagi? Mengangkat tangan dalam sholat Baca surat-surat dalam Quran Selain Fatiha Itu apa? Itu Hayat Baca tasbih dalam ruku dan sujud Itu Hayat Baca doa ketika dulu Ya'at al-sujud Itu Hayat Pokoknya selain daripada rukun dan Sunnah Abu'ad Adalah Hayat Hayat semua Beda dengan Sunnah Abu'ad Itu bedanya Kenapa? Lihat hadisnya Ada hadisnya yang tertinggal Nanti kita baca ya Kita baca dulu ya Ini masih tentang apa itu? Penaiat ya Dari sahabat Al-Mughirah bin Shubah Apabila berdiri salah seorang diantara kalian Dari dua rukaat Zuhur, Asar, atau Isyak Ya Atau Maghrib Karena ada dua Karena Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak Itu ada tasawud awalnya Falam yastatim maka iman Ya Fal yajlis Falam yastatim maka iman Maka Dia tidak sempurna Ka iman berdiri Falam yastatim maka iman Maka dia tidak sempurna berdiri Maksudnya belum sempurna berdiri Kalau belum sempurna berdiri Fal yajlis Maka duduklah Sahab dan Nabi Fal yajlis Maka duduklah Kalau Yang meninggalkan tasawud awalnya Belum sempurna berdiri Yang tadi itu kasusnya Ini dalilnya nih Wa idha istatamma ka iman Fal yajlis Maka jikalau Dan jikalau istatamma sempurna ka iman Berdiri tegap Fal yajlis Maka tidak boleh duduk Faham maksudnya? Nah Jadi kalau sudah terlanjur berdiri tegap Tidak boleh duduk Tapi kalau belum berdiri sempurna Maka boleh duduk Duduk untuk melakukan Tasyahud awal Wayas judu Sajdatayis sahwi Wayas judu Sajdatayis sahwi Dan sujud Dua kali sujud sahwi Wayas judu dan sujud Sajdatayis sahwi Dua kali sujud sahwi Nah itu Sebagai penguat dalil Tentang sujud sahwi Ketika meninggalkan sunnah Abad Nah tadi Kembali ke atas tadi Yang pertama itu Ketika sunnah Hayat Kenapa Tidak perlu sujud sahwi Li adami ta'akku diha Karena Tidak Dimuakadkannya Tidak muakadnya Li adami ta'akku diha Karena Tidak muakadnya Artinya apa? Tidak dikuatkan sunnahnya Sunnah hayat itu Sunnah Guairu Muakadkada Guairu muakadkannya Karena Tidak muakadkannya Maka Tidak perlu Sunnah Tidak perlu sujud sahwi Jadi Li adami ta'akku diha Dikarenakan Ketiadaan muakadnya Wa adami uru Disujud di piha Dan Tidak adanya Hurun Adanya apa? Contoh Dari nabi As sujud Disujud Pihak Di dalam Meninggalkan sunnah hayat Jadi Tidak adanya Contoh Sujud Dari nabi Fihak Di dalam Meninggalkan sunnah hayat Jadi nabi Tidak pernah Sujud sahwi Ketika meninggalkan sunnah hayat Itu contohnya Jadi Wa adami uru Disujud di spihak Jelas sampai disini? InsyaAllah Wa idha syakka Fi adadi Ma adadi Wa idha syakka Dan apabila Ragu Fi adadi Di dalam Jumlah Bilangan Ma Ata Apa yang Telah Dilakukan Bihi Dengan Persebarat tersebut Minar roka'ati Daripada Roka'at Roka'at Sering ini mah terjadi Sering Sering begitu Kita lagi sholat Lupa jumlah roka'at Yang sudah dilakukan Maka Maka Bana'at Bana'at Yakin Tetapkanlah Di atas Dasar Keyakinan Wahua'at Dan bermula Yakin itu Adalah Al-Aqol Yang paling sedikit Yang lebih sedikit Jumlahnya Ragu Tiga Apa empat? Tiga Apa empat? Ambil yang sedikit Tiga Al-Aqol Di sini Ambil Yang disebut Yang itu Ambil yang sedikitnya Jangan empat Tiga Yang diambil Tetap Kalaupun Ada kasus Orang yang lupa Roka'at Sholat Dia harus Sujud 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 Sahwi Mana dalilnya? Lihat Ruwa Muslimun Hadis nomor 571 Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Rasulullah Iza syakka Ahadukum Fi Solatihi Apabila ragu Salah seorang Di antara kalian Di dalam Solatnya Falam yedri Kam Solat Falam yedri Maka dia Tidak tahu Kam Solat Berapakah Roka'at Solatnya Kam Solat Berapakah Ia Solat Solat Salasan Am'arma'an Tiga Roka'at Atau Empat Roka'at Nah ini kasus Banyak ya Ini Nabi sudah Ngata sendiri Apabila Seorang Yang ragu Salah seorang Di antara kalian ragu Di dalam Solatnya Dan dia Tidak tahu Apakah Tiga Atau Empat Falyat Rohis Syakka Maka Buanglah Yang ragu Falyat Rohis Syakka Maka Buanglah Yang ragu Wal-yabni Alamah Istaiqana Summa Yasjudu Sajadatain Qobla Ayyusallimah Wal-yabni Dan Tetapkanlah Alamah Istaiqana Atas Apa Yang Diakini Summa Yasjudu Kemudian Sujud Sajadatain Dua kali Sujud Qobla Ayyusallimah Sebelum Salam Jadi Orang Yang Lupa Jumlah Rokaat Dia harus Tetapkan Dalam Keyakinan Maksud Tetapkan Dalam Keyakinan Adalah Mengambil Jumlah Yang Lebih Sedikit Nanti Sebelum Salam Lakukan Sujud Sahwih Ini Dari Terangannya Fainkana Salah Dalam Hadis Fainkana Salah Khamsan Syafa'na Lahu Salata Fainkana Salah Maka Jikalau Iya Nyata Salah Khamsan Lima Rokaat Ternyata Lima Berarti Benar Ini Udah Empat Padahal Berarti Kalau Kita Bikin Tiga Jadi Lima Fain Kana Maka Jikalau Nyata Salah Dia Salah Khamsan Lima Rokaat Syafa'na Lahu Salah Syafa'na Maka Sujud Sahwih Yang Dua Rokaat Itu Syafa'na Menggenapkannya Syafa'na Menggenapkannya Lahu Pada Itu Orang Salah Tahu Akan Salah Maksudnya Jadi Ketika Ternyata Lima Maka Digenapkanlah Dengan Sujud Sahwih Syafa'na Maka Sujud Sahwih Fungsinya Sebagai Penggenap Dari Yang Lima Itu Maksud Penggenap Disini Adalah Penebus Penebus Daripada Kelebihan Rokaat Tadi Syafa'na Maksud Menggenapkan Maksud Menebus Kelebihannya Tadi Itu Dengan Dua Rokaat Sujud Sahwi Syafa'na Maka Menggenapkan Gitu Karena Terima Dengan Dengan Adanya Sahwih Jadi Genap Maksud Genap Disini Adalah Menebus Menebus Syafa'na Menggenapkan Aku Menggenapkan Ini Syafa'na Syafa'a Syafa'na Syafa'a 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 Syafa'ata Syafa'na Maksudnya Kuna Kuna Kemana Dan Jikalau Nyata Dia Sempurna Empat Rokaat Ternyata Faktanya Dia Empat Rokaat Maka Kanata Maka Adalah Sujud Sahwi Itu Dua Sujud Itu Terliman Sebagai Bentuk Penghinaan Lish Syayotani Bagi Setan Sujud Sahwi Itu Sebagai Penghinaan Terhadap Setan Kan Yang Bikin Kita Ragu Dalam Rokaat Itu Setan Maka Ketika Kita Sempurna Empat Rokaat Maka Sujud Sahwi Itu Sebagai Penghinaan Terhadap Setan Kita Hina Setan Yang Sudah Berusaha Meragukan Dalam Salat Dengan Sujud Sahwi Terliman Lish Syayotani Nah Itu Jadi Bentuk Penghinaan Kita Dengan Sujud Sahwi Kenapa Lu gagal Setan Ternyata Gue Empat Ternyata Empat Setan Gak berhasil Goda kita Nah Bahkan Sujud Sahwinya Sebagai Penghinaan Kita Kepada Setan Karena Gak Berhasil Mengganggu Kita Dalam Salat Ternyata Makna Syafakna Ja'alnaha Zawjan Tadi Lepas Syafakna Kita Siddhkan Siddhkan Seh Mustafa Dib Al-Bira Ja'alnaha Menjadikannya Zawjan Berpasangan Masya Allah Itu Syafakna Maksudnya Menjadikannya Berpasangan Zawjan Ada Pasangannya Kalau Ganjil Pasti Setan Lima Ini Kesini Ini Kesini Ini Siapa Dia Tapi Kalau Genap Berpasangan Yang Genap Itu Pasti Berpasangan Dua Genap Berpasangan Empat Genap Berpasangan Enam Genap Berpasangan Tapi Kalau Ganjil Jadi Masya Fakna Ja'alnaha Zawjan Menjadikannya Berpasangan Jadi Sujud Sahwi Itu Untuk Memasangi Untuk Memasangi Daripada Kelebihan Kita Dalam Melaksanakan So Dipasangilah Digenapkanlah Dengan Sejusah Sahwi Itu Maksudnya Kamayan Bagi Antakuna Sebagaimana Sudah Semestinya Antakuna Bawasanya Ada Tar Giman Titik ya Kamayan Bagi Sebagaimana Mestinya Antakuna Seharusnya Ada Antakuna Seharusnya Ada Karena Subhanallah Bagi Bagi Antakuna Subhanallah Ya Sudah Subhanallah Bagi Azwaja Bagi Bagi Mahasuci Allah Yang telah Menciptakan Segala Sesuatu Berpasangan Berpasangan Lihat Solat Yang Lebih Ada Pasangannya Sudah Sahwi Ya Enggak Sudah Itu Pasangan Solat Yang Kelebih Masya Tergiman Tergiman Maknanya I I I I Membuat Marah I Membuat Marah Dan Membuat Hina Menghinakan I Godoh Membuat Marah I Lalan Menghinakan Tergiman Dissyaitan Karena Dipastikan Setan Bakal Marah Karena Dia Enggak Berhasil Menggoda Kita Makanya Disunahkan Kalau Sebelum Selat Baca Anas Dulu Yakin Yang Bikin Kita Lupa Rokat Rokat Itu Setan Setan Berhasil Ketika Seseorang Lupa Rokat Berhasil Membuat Dia ragu Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Solusinya Gimana Buang Yang ragu Bangun Tetapkan Di atas Keyakinan Nanti Ujungnya Tambahin Jadi Obat Ragu Disitu Buang Ragunya Lalu Tetapkan Di atas Yang paling Kecil Nilainya Jumlahnya Tiga Dan Ganti Dengan Sujud Sahwi Itu Solusinya Dalam agama Kita Wasujud Sahwi Sunnatun Sujud Sahwi Itu Hukumnya Sunnah Wasujud Sahwi Dan Benar-benar Sujud Sahwi Sunnatun Itu Sunnah Jadi Semua Itu Sunnah Dari Mulai Yang Fardu Sunnah Hayat Lupa Jumlah Rokaat Solat Sujud Sahwinya Hukumnya Sunnah Semuanya Sunnah Dan Tempatnya Sujud Sahwi Qobla Salam Itu Sebelum Salam Kenapa Diaanggap Sunnah Liannahu Lam Yusra Litarki Wajibin Liannahu Karena Bawasanya Sujud Sahwi Lam Yusra Tidaklah Disyariatkan Litarki Wajibin Kecuali Untuk Meninggalkan Yang Wajib Tadianya Tidak Ada Sujud Sahwi Kalau Karena Kita Meninggalkan Wajib Makanya Hukumnya Sunnah Dan Tempatnya Sujud Sahwi Adalah Sebelum Sah 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 Sebagaimana Yang Telah Ditetapkan Di dalam Hadis-hadis Yang lalu Tentang Hukum Sujud Sah Sah Sudah Kita Bahas Baru Sah Selamat Hai Sari Terima kasih telah menonton